Polri melalui operasi Teri Berata Jaya terus memberikan pengamanan untuk seluruh kegiatan Paus Franciscus di Indonesia. Dan hari ini Paus Franciscus dijadwalkan akan memimpin MISA di Stadion Utama Glora Bung Karno. Dan untuk mengetahui bagaimana pengamanan MISA sore hari nanti, kita sudah terhubung dengan jurnalis Polri TV, Faris Hasni. Faris, bagaimana pengamanan jelang MISA Paus Franciscus yang akan digelar sore nanti? Baik rekan Tamara dan pemirsa, operasi kepolisian terpusat Teri Berata Jaya 2024 hari ini sudah memasuki hari keempat tentunya di hari ini. Ada pengamanan spesial karena di hari ini ada dua event yang berjalan secara simultan yaitu penyelenggaraan Indonesia International Sustainability Forum yang sudah dibuka oleh Presiden Jokowi pada pagi tadi. Kemudian akan ada pada sore hari nanti yaitu MISA bersama Paus Franciscus di Stadion Utama Glora Bung Karno, Jakarta. Kita mulai dari yang pertama tadi di mana Presiden Jokowi tadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sudah tiba di Balai Pertemuan Jakarta Convention Center di mana Presiden Jokowi akan membuka, telah membuka tentunya pelaksanaan Indonesia International Sustainability Forum pada pagi hari tadi. Presiden Jokowi tampak diterima langsung oleh, disambut langsung oleh Kapolda, Metro Jaya, Irjen Polkaryoto dan sejumlah pejabat tentunya ada Menko Marves, kemudian ada Kepala Bapak Nas yang menyambut Presiden Jokowi. Presiden Jokowi akan telah membuka penyelenggaraan Indonesia International Sustainability Forum yang juga acara yang berjalan secara simultan dengan kedatangan kunjungan dari Paus Franciscus ke Jakarta di mana hari ini sudah memasuki hari ketiga. Di hari ketiga ini tadi pagi Paus Franciscus sudah mengelaksanakan kunjungan ke Mesir Istiqlal dan pada sore hari nanti kita tentunya saat ini masih menunggu kunjungan atau misa bersama yang akan dilaksanakan oleh Paus Franciscus di Stadion Utama Glorabung Karno, Jakarta. Diperkirakan akan ada sekitar 89.000 umat yang akan datang untuk menghadiri misa bersama Paus Franciscus. Ada sejumlah akses masuk tentunya untuk dapat bergabung untuk mengikuti misa bersama Paus Franciscus pada sore hari nanti di mana ada sekitar, ada ribuan bus yang telah disiapkan tentunya untuk memberi akses kepada masyarakat yang ingin datang. Kemudian telah disiapkan kantong-kantong parkir, ada sembilan kantong parkir untuk bus yang telah disiapkan untuk drop-off tentunya para pengunjung. Ada 86.000 pengunjung gabungan dan kali ini juga ada disiapkan sembilan kantong parkir untuk kendaraan roda dua dan roda empat. Kesembilan kantong parkir ini diperkirakan sanggup menampung sekitar 1.700 kendaraan roda empat dan 7.700 kendaraan roda dua. Anda yang ingin mengunjungi dan ingin datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno tentunya pastikan bahwa Anda memiliki tiket resmi untuk masuk ke dalam dan hindari waspadai penipuan tiket gratis untuk akses masuk ke dalam pemirsa. Demikian laporan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno persiapan jelang misa bersama Paus Franciscus kembali kepada rekan Tamara di studio. Silahkan Tamara. Terima kasih Faris Hasni atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.